Oke baik, terima kasih Okiyari Sandi, pemirsa itu tadi situasi terkini dari Rutan Medaing dan saat ini kita akan langsung beralih kepada rekan kami terkait pantai Kuta Bali yang kotor dan untuk mengetahui situasinya saat ini ada rekan Muhyiddin di sana. Ya Muhyiddin, bagaimana pemandangan pantai Kuta saat ini setelah sebelumnya pantai dipenuhi oleh sampah? Ya Davi dan pemirsa di seluruh Indonesia bahwa cuaca buruk yang terjadi di Bali pada umumnya dan pantai Kuta pada khususnya telah terjadi fenomena sampah sepanjang 12 km di pantai Kuta di mana pantai Kuta yang selama ini terkenal dengan pantai yang indah bersih saat ini karena akibat cuaca buruk, sampah menumpuk di pantai Kuta sampah saat ini yang terjadi di pantai Kuta merupakan sampah atau sampah kiriman yang terjadi akibat ombak besar di mana sampah yang ada di pantai Kuta itu adalah sampah plastik, sampah ranting-ranting pohon yang terbawa oleh ombak yang terjadi di pantai Kuta sementara dari pihak DKP Kabupaten Bandung berusaha untuk membersihkan sampah-sampah tersebut namun ada beberapa kendala di antaranya TPA Suwung saat ini telah membeludak Muhyiddin, apa upaya pemerintah setempat untuk meminimalisir sampah yang datang di pantai Kuta khususnya di hari peduli sampah hari ini? Iya Mbak Lofi, pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Provinsi Bali berusaha untuk membuang sampah tersebut dari petugas Pemkap Badung dan Provinsi Bali setiap hari ya berusaha untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA Suwung begitu Mbak Lofi Baik, terima kasih Muhyiddin melaporkan langsung dari Pantai Kuta Bali